Mewaspadai penyebaran penyakit mulut dan kuku, pemerintah Kabupaten Ngawi memberlakukan sistem buka-tutup untuk operasional pasar hewan. Pemberlakuan ini dilakukan mulai awal bulan Juni ini. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ngawi mengklaim hingga kini belum ditemukan penyakit mulut dan kuku PMK yang menyerang ternak, sapi, dan kambing di wilayah setempat. Upaya penanggulangan dan mewaspadai penyebaran juga terus dilakukan, salah satunya terbaru dengan menerapkan sistem buka-tutup terhadap operasional pasar hewan serta mendirikan pos penyekatan. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Ngawi, Bonadi, menjelaskan jika sudah mengirimkan surat kepada Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja, DPPTK untuk menerapkan penutupan sementara pasar hewan sekabupaten Ngawi. Sehingga sistem operasional buka-tutup pasar hewan ini dengan ketentuan satu kali pasaran buka, maka dua pasaran tutup. Hal ini melihat masa inkubasi virus PMK berlangsung selama 14 hari. Di samping itu penutupan sementara pasar hewan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, TNI, BPBD, Kejaksaan, dan Dinas Perhubungan untuk melakukan penyekatan atau cekpoin di daerah masuk ke Ngawi. Termasuk harus menunjukkan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH bagi ternak luar daerah yang masuk ke Ngawi. Semua sosialisasi-sosialisasi itu terus kita galakkan di samping langkah-langkah lain. Yang terakhir kita bersurat kepada Disperindak Nagar untuk melakukan buka-tutup pasar hewan sekabupaten Ngawi dengan satu kali buka dan dua kali tutup. Bu Nadi juga mengimbau untuk seluruh peternak dalam tahap awal antisipasi penyebaran PMK harus meningkatkan kebersihan kandang. Sementara berdasar data untuk jumlah ternak sapi sebanyak 85.000 ekor dan kambing 86.000 ekor.